Pusaka Negeri Taili Jilid 13 Tering terdengar dering senjata beradu disusul dengan Erang kesakitan Andai kata tak tertahan oleh tongkat dari bumo Tentulah Toalat Sinmo sudah mati Tetapi sekalipun tertahan tongkat Ujung pedang kutung dari cuci yang masih dapat melukai punggung Toalat Sinmo sampai sepanjang beberapa jari Kembali bercucuran darah lagi Dan lebih sakit dari luka di dadanya sehingga dia terhuyung-huyung hampir rubuh Cuci yang tak mau buang tempo Kindah akan membereskan bumo Tongkat besi merupakan senjata berat dan panjang Harus dibasmi dulu Tetapi bumo memang lebih berpengalaman Sesuai dengan gelarnya bumo atau iblis silat dia memang sakti dan waspada Pada saat cuci yang bergerak Dia pun sudah cepat-cepat menghindar lalu menghantam Ah terdengar jeritan ngeri Karena bumo menghindar Babatan cuci yang itu berganti sasarannya Karena menderita luka dan gerakannya agak kelamban Maka Toalat Sinmo tak keburu menghindar Kepalanya terbelah Darah menyembur dan tubuhnya pun rubuh Serempak pada saat itu Pukulan jarak jauh dari bumo tadi telah menghantam tubuh cuci yang Karena sedang melancarkan serangan Maka tenaga sakti yang digunakan cuci yang untuk melindungi tubuhnya agak lemah Dia mengerang tertahan dan terhuyung-huyung tiga langkah ke belakang Melihat itu bumo tak memberi kelonggaran lagi Dia terus menyerang dengan tongkat besinya Ilmu permainan tongkatnya luar biasa dasyat dan aneh Cepat dan gencar sekali sehingga cuci yang tak sempat menangkis Dia terpaksa hanya menghindar saja Terang titik tongkat tersiak tetapi kedua tangan cuci yang pun terasa kesemutan Pedangnya hampir terlepas Darah bergolak keras Dia sempoyongan sampai lima langkah baru dapat berdiri tegak Bertempur menghadapi serabuan berpuluh-puluh kojiu dari tongtian kau lalu harus menghadapi keroyokan Kedua iblis itu menyebabkan cuci yang banyak kehilangan tenaga dalam Kekuatannya pun banyak berkurang Bumo tak mau memberi ampun lagi Dia menyerang lagi dengan jurus-jurus permainan tongkat yang aneh dan keras Cuci yang menghindar lalu tangan kirinya menuding memancarkan tenaga dalam keluar Hem, bumo mengerang Bau sebelah kiri tertembus, darah bercucuran Tetapi iblis durjana yang buas dan ganas itu tidak menyerah karena luka sekecil itu Dia menyerang lagi makin dasyat dan gencar Dalam keadaan itu tiada lain jalan bagi cuci yang kecuali menggunakan keroyok menghindar Kadang dalam keadaan terpaksa, baru dia menangkis adu kekerasan Tetapi lama-lama dia marah juga Dia memilih keroyok yang belakang yakni adu kekerasan Dengan mengerahkan seluruh tenaga, dia segera memutar pedang terus menyerang, tering Tongkat bumo terbabat, melayang ke udara Mulut, hidung, metu dan telinganya mengucurkan darah dan tubuhnya sempoyongan lalu rubuh Dia tak kuat mengadu kekerasan dengan cuci yang Urat-urat jantungnya putus Tetapi cuci yang juga menderita luka dalam Mulutnya menyembur darah sampai separoh dari kerudung mukanya merah Dia pun terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang lalu jatuh terduduk Melihat itu belasan jago-jago Tongtian Ka segera berteriak dan menyerbu cuci yang ia ngelupruk di tanah itu Melihat maut mengancam, dengan kuatkan diri cuci yang pun berdiri lagi Ia mengerahkan lagi tenaganya untuk menyambut serangan musuh Huak, huak dua orang jago Tongtian Ka rubuh Yang lain-lain serempak mundur Napas cuci yang makin tersengal-sengal dan tubuhnya gemetar keras tiba-tiba terdengar gemboran keras Empat orang menyerang lagi dari empat arah Cuci yang mengertek gigi Cuci yang, jangan engkau rubuh Kalau engkau rubuh, habislah riwayatmu Hayo, kuatkan dirimu dan bunuhlah mereka Titik seolah telinganya mendengar sebuah suara mengiyang-ngiang, membangunkan semangatnya Dengan kuatkan diri Cuci yang lalu memutar pedangnya Terdengar jeritan ngeri dan keempat orang itu pun rubuh mandi darah Musuh yang berada di sebelah depan, malah mengalami kematian yang mengerikan Kepalanya terbelah, darahnya munkrat mengenai kain kerudung muka Cuci yang Darah, mayat dan kutungan anggauta badan Berserak-serak memenuhi tempat itu Sekilas terbayanglah benak Cuci yang bahwa keadaan tubuh ibunya ketika menghadapi keroyokan dari berpuluh tokoh-tokoh sakti Tentulah sedemikian juga Teringat akan kematian ayah bundanya Darahnya meluap, semangatnya pun berkobar lagi Ha, 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 ia tertawa nyaring Nadanya menyerupai aum singa yang menginjak korbannya Kini yang masih tinggal hanya sembilan orang Mereka saling bertukar pandang Menilik keadaannya, Cuci yang telah seperti pelita yang kehabisan minyak Jika tidak saat itu membunuhnya, tentu akan mensiasiakan suatu kesempatan yang bagus Tetapi ilmu pedang Toan Kiam Jan Jin itu luar biasa aneh dan saktinya Dalam keadaan menderita luka, masih mampu membunuh empat orang jago Koji Saat itu Cuci yang seperti orang kerasukan setan Ia terbayang akan-akan kematian kedua orang tua, kedua adiknya yang masih kecil, Paman Lyok dan istrinya serta anak perempuannya, gadis malang yang diperkosa lalu dibunuh itu Hutan darah, dendam darah, saat itu berkecamuk dalam dada Cuci yang sehingga tenaga dalamnya yang sudah menurun itu mulai bangkit lagi Pelahan-lahan dia berputar tubuh menghadapi kesembilan sisa jago-jago tong tiang kau itu Pandang matu Cuci yang yang penuh dendam kesumat berdarah, tampak merah membara sehingga nyali kesembilan orang itu pun makin berguguran, berganti dengan bayang-bayang ketakutan Pergi titik entah siapa yang berseru tetapi kesembilan orang itu pun segera berhamburan mundur Berhenti Cuci yang menggerung dan secepat kilat berputar-putar menyerang mereka Huak, huak, huak titik jeritan susul menyusul, darah berhamburan memerah tanah dan sosok-sosok tubuh pun rubuh morat marit Ia berhasil membasmi beberapa jago itu tetapi setelah itu dia pun kehabisan tenaga, biluk, dia jatuh terduduk, mete, berkunang-kunang Entah berselang berapa lama, hingga pikirannya timbul, aku harus tinggalkan tempat ini Apabila saat itu tongtian kau mengirim jago-jagonya, cukup seorang saja, tentulah dengan mudah mengambil jiwa Cuci yang Karena dia benar-benar lunglai sehingga rasanya tak kuasa lagi mengangkat pedangnya Namun tekadnya yang membaja menimbulkan kekuatannya Dia merangkak bangun dan dengan terhuyung-huyung ia melangkah pergi Cuci yang, kuatkan dirimu Jangan rubuh, ayo, terus jalan pelahan-lahan Makin jauh dari tempat itu makin baik Koma suara hatinya membisikinya Entah berapa lama dan entah sampai di mana, akhirnya ia merasa tak kuat lagi Ayo, jangan rubuh, hatinya berkatan namun tubuhnya tak kuat dan jatuhlah ia ke tanah, tak ingat apa-apa lagi Tak berapa lama, sesosok bayangan merah muncul Dia terlongong tegak di samping Cuci yang, berjongkok membuka kain penutup muka anak muda itu dan menjerit kaget Oh, kiranya dia Dari nadanya menunjukkan bahwa pendatang itu seorang wanita Tetapi siapakah dia? Apakah dia kenal pada Cuci yang? Tiba-tiba terdengar suara pekek seram berkumandang dari kejauhan Bayangan merah itu segera menghilang dalam kegelapan lagi Selekas bayangan merah itu lenyap maka muncullah seorang berjubah hitam Wajahnya juga ditutup dengan kain kerudung Gesit sekali orang itu sudah melompat ke Tempat Cuci yang, membuka kain penutup mukanya dan menyurut mundur tiga langkah Kiranya tak salah dugaan itu, memang dia Habis berkata dia terus mengangkat tangan dan menghantam ke arah Cuci yang, tetapi di tengah jalan tiba-tiba dihentikan lagi Apakah harus sekarang mencabut jiwanya beberapa saat kemudian, dia mengangkat lagi tangannya tiba-tiba terdengar tawa dari seorang perempuan Orang berjubah hitam itu menarik tangannya dan secepat kilat terus lari ke arah suara tawa itu Kembali muncul sesosok bayangan Dengan cepat orang itu terus menyambar tubuh Cuci yang dibawa lari Ketika sadar, Cuci yang dapatkan dirinya tidur di atas tumpukan rumput yang empuk Walaupun gelap, dia dapat mengetahui kalau sedang berada di sebuah gua Hah, mengapa aku berada di sini? Bukankah aku terkulai rubuh kehabisan tenaga Ia terkejut sendiri Demi menjaga keselamatan, dia tak berani bergerak dan pura-pura tetap pingsan Tetapi diam-diam ia kerahkan tenaga dalam Ternyata sudah pulih separoh bagian dan sudah tak merasa sakit Hal itu tak mengherankannya Jalan darah utama Seng Si Hun Kun pada tubuhnya sudah tertembus Dan hal itu hanya merupakan satu langkah lagi untuk mencapai kesempurnaan tenaga dalam Diam-diam dia mengingat dan menghafalkan isi pelajaran kitab Giyoka Kim Keng mengenai ilmu pernapasan untuk menenangkan perasaan hati Dalam beberapa saat kemudian, tenaganya makin pulih Dan kilat pandang matanya pun bertambah tajam Memang benar tempat itu sebuah gua yang dalamnya dua tombak Di luar tampak bintang-bintang berkelip-kelip Menunjukkan bahwa saat itu masih malam hari Tiba-tiba ia mengetahui bahwa dalam suasana yang gelap itu ada sepasang metu yang berkilat-kilat tajam memandang kepadanya Dia terkejut sekali dan beranjak bangun Dari sinar bulan yang menyeruak ke dalam gua, ia segera mengetahui bahwa pemilik sepasang metu Tajam itu tak lain adalah pencuri sakti Ciyok Ye Autu bergelar Tian Put Hoa Mengapa orang tua itu berada di situ? Belum sempat ia menegur, orang itu sudah mendahului tertawa Ho, hebat sekali Ternyata engkau cepat kali sudah sembuh Diam-diam Cuyang merabah pedangnya Sahabat kecil, jangan banyak curiga Kalau mau, aku dapat dengan mudah mencabut jiwamu Cuyang malu atas tindakannya mencurigai orang Apakah Ciyampua yang menolong aku? Sepadroh bagian Sepadroh bagian? Aku tak mengerti maksud Ciyampua Engkau mati satu kali Cuyang makin bingung Aku benar-benar masih tak jelas Duduk dan mari kita bercakap-cakap Orang itu memberi isyarat tangan Dan Cuyang pun menurut Setelah berbatuk-batuk, Tian Put Ngau berkata pelahan-lahan Setelah engkau membunuh ketiga iblis Membasmi kawanan kunyu-kunyu kecil Engkau kehabisan tenaga dan menggeletak dalam hutan Oh, lo Ciyampua tahu semua ini Cuyang terkejut Tentu Lalu, seorang gadis baju merah yang mukanya bertutup kain cadar Muncul dan membuka penutup wajahmu Ah, dia Bentuk badannya seperti hantu Jika aku tak salah terka, dia adalah iblis wanita yang disohorkan orang sebagai Ang Nyo Chu Ang Nyo Chu Chu Jiang mengulang gemetar Tetapi itu hanya dugaan saja Aku pun hanya mendengar namanya belum pernah tahu orangnya Lalu, Ang Nyo Chu membawa anak buahnya yang sembunyi Ketika mendengar anak buahnya bersuit memberi tanda Dia terus kabur Dan lalu muncul lagi seorang lain Tanda petik Siapa? Seorang yang pakaian dan mukanya bertutup kain hitam Entah siapa? Cuyang mengangguk Pikirnya, mungkin ketua gedung hitam Tetapi Tian Put Ngau tak mau mengatakan Pencuri sakti Tian Put Ngau melanjutkan Orang itu mengenal engkau Apakah dia juga membuka kain penutup muka ku Cuyang terkejut? Benar, dia hendak menghancurkan dirimu Tetapi ragu-ragu Itulah sebabnya maka ku bilang Engkau sudah mati satu kali Akhirnya dia tak jadi turun tangan Jadi tetapi pada saat dia hendak melepaskan hantaman Tiba-tiba Ang Niyo Chu bersuit untuk mengganggunya Oh Cuyang mendesah pula diam-diam Ia mengeluh karena merasa terlalu banyak berhutang budi pada Ang Niyo Chu Ketika si baju hitam itu pergi Aku pun segera membawamu kemari Itulah sebabnya maka aku katakan bahwa Aku hanya memberi pertolongan separoh bagian adalah wanita baju merah itu Kata Tian Put Ngau pula Cuyang bangun dan memberi hormat Terima kasih lo Cuyang Pua Budi lo Cuyang Pua akan ku catat baik-baik dalam hati Tak usah, tak usah Tian Put Ngau gopoh menjegah Aku si tua ini masih berhati seperti anak kecil Kita jadi sahabat saja Tua dan muda harus ada tata peraturannya Masakan, duduk, duduk Kalau engkau suka, panggil saja aku Sebagai lo koko, mau ini Aku tak senang segala macam peradatan Kalau begitu terpaksa aku menurut saja Begitulah, adik kecil Ha, ha, ha Rupanya lo koko terus-menerus mengikuti aku Ku katakan, hatiku masih seperti anak kecil Kata Tian Put Ngau lalu berubah serius Katanya Adik kecil, aku mempunyai isi hati Seperti tulang menyekat di tenggorokanku Kalau tak ku katakan cukup mengganjel Lo koko mau bilang apa? Silakan, adik kecil Aku, bagi seorang ksatria sejati Apakah pantangannya nomor satu? Cuji yang terbeliat Ia tak mengerti apa yang akan dimaksud oleh orang tua itu Pantangan apa? Wanita Tian Put Ngau berkata dengan tegas Serentak Cuji yang teringat Ketika hendak meninggalkan rumah berhala di luar kota Gong'an Tian Put Ngau pernah bergumam Hektometer, jangan menganggap dirinya paling gagah sendiri di dunia Lambat atau cepat, pasti akan mengantar jiwa ke bawah kun Rok, si ciok liu Kini orang tua itu mengatakan soal pantangan Tentu ada sebabnya Tetapi Cuji yang heran Kemana tujuan kata-kata Tian Put Ngau itu Selama ini ia merasa selalu menjaga diri dan menjauhi kehidupan dengan wanita iseng Ia hendak menyatakan keadaan dirinya kepada Tian Put Ngau Tetapi saat itu dari kejauhan terdengar lengking jeritan ngeri dari seorang wanita Tian Put Ngau pun serentak berbangkit Jangan-jangan wanita baju merah itu disiksa orang berbaju hitam itu Mungkinkah teriak Cuji yang penuh emosi? Mungkin sekali Ketika ku bawa engkau kemari Wanita baju merah itu masih berkeliaran di tempat itu Rupanya dia hendak mencari engkau Loh koko, mari kita kesana, hayo Keduanya segera melesat dari gua Menilik letak bintang Pak Teo Saat itu tengah malam Setelah jeritan ngeri itu Tak terdengar suara apa-apa lagi Sukar untuk menentukan arahnya Cuji yang yakin dugaannya tentu benar Orang berbaju hitam dan berkerudung muka kain hitam itu tentulah ketua gedung hitam Dan wanita baju merah itu tentulah Ang Nyo Chu Kemungkinan Ang Nyo Chu tentu bukan tandingan dari ketua gedung hitam Ia memang telah banyak berhutang budi kepada Ang Nyo Chu Tak dapat ia berpeluk tangan tak memperdulikan Dan lagi, dia pun hendak mencari ketua gedung hitam itu untuk menyelesaikan dendam hutang darah yang terakhir Loh koko, lari ke timur dan aku yang ke barat Kalau bertemu sesuatu, berilah pertandaan suitan Baik, kata Tian Putmau yang terus lari ke timur Cuji yang pun menuju ke barat Cuji yang melintasi sebuah hutan Walaupun gelap sekali tetapi berkat tenaga dalam yang dimiliki sudah mencapai tingkat tinggi Dia tetap dapat menembuskan pandang sampai jarak seluas delapan tombak Beberapa saat berlari dia sudah tiba di ujung hutan Ketika dia hendak berputar tubuh balik lagi mencari lain jalan Tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan bergerak cepat dari balik gerumbul Cuji yang cepat mengejarnya Tetapi karena kaki kirinya pinjang dia kalah gesit dengan orang itu yang diduga tentu Seorang jago kojiu Jaraknya makin lama makin jauh Orang itu sebentar tampak sebentar lenyap Setelah sepuluhan li, tiba-tiba orang itu berhenti seperti sudah lelah Cuji yang percepat gerakannya Dalam beberapa loncatan dia sudah tiba di samping orang Tetapi ketika memandangnya, kejutnya bukan kepalang Yang dihadapannya, seorang wanita baju merah Dan di bawah kaki wanita itu menggeletak sesosok mayat dari seorang wanita baju merah lagi Cuji yang tak asing lagi Wanita baju merah itu adalah salah seorang dari keempat wanita baju merah yang memikul tandu tempoh hari Dengan demikian benarlah dugaan Tian Putnau Bahwa wanita baju merah yang muncul di hutan itu, tak lain adalah Ang Nyo Chu Tampaknya wanita baju merah itu tak terkejut atas kemunculan Cuji yang Mungkin pada waktu berkejar-kejaran tadi, wanita itu sudah tahu Apakah Anda Tuan Kiam Jan Jin tegur wanita itu? Ya, benar Engkau tidak mati tanya pula wanita itu tanpa sungkan lagi Mengingat Ang Nyo Chu, Cu Jing tak marah kepada bujang baju merah itu, sahutnya Kalau mati masakan bisa datang ke sini Sambil menunjuk pada kawannya yang menggeletak di bawah kakinya, bujang baju merah itu mengeram Engkau masih bernyawa tetapi dia sudah mati, mengapa mati? Karena engkau Cuji yang terperanjat, serunya Apa? Dia mati karena aku siapa bilang tidak bagaimana peristiwanya? Kami berdua menerima perintah majikan untuk mencari jejakmu Oh, lalu siapa yang membunuhnya seorang baju hitam yang berkerudung muka, diacuji yang mengertek gigi Siap ada yang baju merah itu tegang? Ketua gedung hitam Dia, dia pemimpin gedung hitam yang menguasai dunia persilatan itu? Ya, tanda petik Hektometer, baik, baik titik bujang baju merah itu tak melanjutkan katanya karena terdesak oleh rasa tegang yang meluap-luap Dengan mengertek gigi, berkatalah Cuji yang dalam nadi tegas Aku akan membalaskan sakit hatinya, majikan kami pun dapat juga Di mana majikanmu? Mengejar jejak lelaki jubah hitam itu Lalu hendak engkau apakan mayat kawanmu itu menurut peraturan perguruan kami, akan dikubur Dengan baik Tanda petik Apakah aku dapat membantu? Tak usah Majikanmu mengejar ke arah mana tanya Cuji yang Barat Tanda petik Bila bertemu dengan majikanmu, tolong sampaikan bahwa Tuan Kiam Janjiu takkan melupakan budinya Hektometer, mudah-mudahan hatimu sesuai dengan kata-katamu Wanita baju merah mendengus dingin Apa maksudmu? Wanita baju merah itu tertawa rawan Orang bawahan tak bebas bicara Semoga Anda ingat apa yang Anda ucapkan tadi Cuji yang tak mengerti tetapi dia tak mau mendesak Aku seorang lelaki, apa yang ku ucapkan adalah Pendirianku bagaimana aku tak dapat pegang janji? Sudahlah Jangan cemas Kata Cuji yang terus lari ke arah barat Karena sampai terang tanah tak berpertemu suatu apa Terpaksa dia kembali ke timur lagi Tian Putau kebanyakan tentu sudah tak berada dalam goa itu Karena aku harus menepati janji dengan Tio Hanghui di Lijuan Lebih baik aku ke sana dulu, pikirnya Dengan keputusan itu ia segera melanjutkan perjalanan Setiba di kota lebih dulu ia membeli seperangkat pakaian baru untuk ganti Lalu meneruskan perjalanan lagi Dan pada hari itu setelah menyeberang di pangkalan Tio Posei Tiba lah dia di daerah pegunungan Bulengsan Dengan kota Lijuan sudah tak berapa jauh lagi Begitu memasuki daerah gunung Bulengsan, perasaan Cuji yang mulai tegang Keluarganya telah terbunuh di gunung itu Dendam darah itu belum terbalas Bagaimana ia dapat menghibur arwah kedua orang tua dan adik-adiknya Untuk mempersingkat jalan, dia tak mau mengambil jalan besar tetapi melintasi daerah hutan di gunung Saat itu matahari sudah condong ke barat Di sebelah muka hutan belantara yang tak diketahui ujungnya Tak terdapat sebuah rumah penduduk pun juga Pada saat ia bingung, tiba-tiba ia melihat gumpalan asap mengepul dari arah Lamping Gunung Jelas itu sebuah perumahan, entah milik kaum pemburu entah orang lain Cepat ia lari menuju ke tempat itu Setelah melintas sebuah bukit, ternyata Lamping Gunung itu merupakan sebuah lembah sempit dengan sebuah air terjun Di dekat air terjun itu, terdapat sebuah rumah bambu Membelakangi gunung dan menghadap air terjun Cuji yang termangu-mangu menyaksikan tempat yang tenang dengan dikelilingi alam yang indah itu Ia duga tempat itu tentu bukan rumah orang tani Melainkan tempat persembunyian seorang yang mengundurkan diri dari pergaulan ramai Cepat ia menuju ke tempat itu Tiba di muka pagar, pada waktu hendak berseru tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian seperti seorang sasrawan Tangannya membawa sebuah buntalan kain panjang Jelas dia bukan orang desa atau bangsa pemburu Cuji yang cepat melesat ke belakang sebuah batu besar Sastrawan itu melangkah pelahan-lahan ke tengah ruang kemudian berdiri tegak dan memandang langit seolah seperti memikirkan sesuatu yang sulit Wajahnya gagah, alis tebal menaungi sepasang matanya yang bundar Usianya lebih kurang tiga puluhan tahun Adakah dia seorang persilatan yang menyembunyikan diri dari kejaran musuh tiba-tiba timbul dugaan Cuji yang Engkohong, ya, aku di sini terdengar sebuah penyahutan dan tahu-tahu muncul seorang wanita muda yang cantik sekali Ah, mengapa kedua orang itu tinggal di tempat yang sesunyi begini timbul lagi pikiran Cuji yang Dengan langkah tergontai, wanita cantik itu menghampiri ke sisi sastrawan, memandangnya sejenak, lalu berseru Engkohong, mengapa tiba-tiba engkau berubah? Ceng Moai, aku tidak berubah, sahut sastrawan itu dengan tak ajuh Ih, mengapa engkau tak mau mengaku? Sejak tiga hari yang lalu engkau turun gunung, pulang di rumah sikapnya agak lain Ah, engkau terlalu banyak mereka-reka sesuatu Wanita cantik itu beralih memandang pada bungkusan kain yang dipegang sastrawan itu Seketika wajahnya pucat dan tubuh gemetar Engkau mengeluarkan barang itu lagi serunya dengan nada tergetar Wajah sastrawan itu mengulung senyum tetapi tak sedap dipandang Suatu senyum hambar yang dipaksakan Dan cepat sekali wajahnya sudah mebeku lagi Ceng Moai, aku-aku Engkau bagaimana? Terus terang saja, selama tiga tahun ini aku memang tak dapat melupakan barang ini Air mata wanita itu mulai berlinang-linang dan dengan rawan berkata Kalau begitu selama tiga tahun ini, engkau mempermainkan aku? Sastrawan itu tertawa hambar, sahutnya Bagaimana engkau mengatakan begitu? Engkau membohongi aku Mempermainkan cinta tidak? Aku tidak merasa begitu Kalau aku memang bermaksud hendak membohongimu, tentu tak dapat mengatakannya Tetapi engkau berubah, berubah Engkohong, bilanglah dengan setulus hatimu, engkau mencintai aku atau tidak Di tempat persembunyiannya, cuji yang tak mengerti apa yang terjadi pada kedua orang laki dan wanita itu Sudah tentu mencintaimu, sahut sastrawan itu Kalau sungguh-sungguh mencintai aku, lupakan barang itu Tanda petik Seruanita itu dengan tegang Tetapi Oh, tak dapat melupakan, bukan? Ceng Moai, ku minta dengan sangat akan pengertianmu Hal itu merupakan tujuan utama dari hidupku Tutup mulut Engkau lupa bagaimana kita berdua sampai berkumpul di sini Bukankah karena hendak menghindari keramaian dunia? Dahi sastrawan itu nampak berkerut Engkohong, dari mana sepuluh buah luka yang terjadi pada tubuhmu itu? Tampaknya engkau sudah hampir mati sampai beberapa kali Engkau pernah mengatakan bahwa selamanya engkau akan melupakan dan takkan membuka bungkus kain itu lagi Tetapi mengapa sekarang engkau berubah pendirian? Wajah sastrawan itu makin tak sedap dipandang Menandakan bahwa saat itu hatinya sedang kacau Ceng Moai, aku sangat menderita Banyak kali aku berusaha untuk melupakannya Tetapi aku titik tak dapat Akhirnya ia berkata Eh, sebenarnya engkau bertemu apa waktu kali ini turun gunung seruanita cantik itu dengan tegang Ku dengar di daerah Tionggoan telah muncul seorang jago pedang yang hebat sekali Bernama Tuan Kiam Janjin Benar, sejak dulu memang begitu Begitu mendengar di daerah mana muncul seorang jago pedang Engkau terus buru-buru mencarinya Apa yang engkau dapatkan? Engkau Engkau Tanda petik Wanita itu tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tersekat oleh kemarahan Sastrawan kerutkan alis dan berkata dengan nada tegang Tetapi kali ini memang berbeda Kaum persilatan menyanjung Tuan Kiam Janjin sebagai seorang dewa pedang Setiap kali dia hanya menggunakan sebuah jurus Dan musuh tentu terluka atau mati Kalau, aku dapat mengalahkannya, aku merasa puas seumur hidup Diam-diam cuci yang tercekat hatinya Lelaki itu jelas seorang silat maniak Seorang yang gila akan ilmu silat Suatu cita-cita yang jahat dan juga melanggar etika, susila, persilatan Bukankah banyak jalan untuk mengangkat nama supaya termasyur? Menjalankan kebaikan, menolong yang lemah, memerantas yang jahat dan lain-lain Kerut yang bersifat kesatia, merupakan kerut yang lebih utama dan terpuji daripada dengan jalan menghancurkan setiap orang yang dipandang lebih tinggi kepandainya dari dirinya Terdengar pula sastrawan itu berkata, kabarnya dia muncul di sekeliling daerah ini Aku hendak mencarinya Cheng Moai, izinkan aku Hal ini kecuali dirimu, merupakan cita-cita harapanku yang utama Sejak aku berumur 17 tahun dan mendapat pelajaran ilmu pedang dari jago pedang yang tak dikenal itu Baru hari ini aku dapat memahaminya dengan sempurna Tampak wanita cantik itu agak tenang Apakah engkau tetap hendak menantang Toan Kiam Jan Jin serunya dingin? Wajah sastrawan itu berubah merah Cheng Moai, kabulkanlah keinginanku Sepatah demi sepatah, wanita cantik itu berkata dengan tegas Jika begitu, bunuhlah aku lebih dulu Sastrawan terkejut sekali, serunya, apa maksudmu karena kita berdua takkan dapat berkumpul Mengapa? Aku mempunyai firasat, kali ini engkau pasti takkan kembali lagi Sastrawan itu mundur dua langkah Sepasang matanya berkilat tegang lalu berseru dengan suara tergetar Cheng Moai, menganggap aku akan mati di tangan Toan Kiam Jan Jin Aku benar-benar mempunyai firasat begitu Sastrawan membuka bungkusan kain panjang dan sebatang pedang pusaka nampak menongol Engkohong, apakah engkau benar-benar sudah tetap pada keputusanmu teriak wanita cantik itu? Setelah mencabut pedang itu maka tampak pedang itu memancarkan hawa panas yang menyeramkan Di tingkah sinar matahari silam, pedang itu memancarkan sinar yang aneh, seolah memberi suatu firasat Cheng Moai, hanya sekali ini saja aku mohon kepadamu Tampak cahaya muka wanita cantik itu sebentar-sebentar berubah dan akhirnya membeku Dia mengangguk Sejak dulu aku memang sudah meramalkan bahwa kelak tentu akan menghadapi saat seperti ini Tetapi aku tetap menikah dengan engkau Mungkin kesemuanya ini sudah garis takdir Cheng Moai, jangan berkata begitu Sekarang aku baru tahu Engkau tidak mencintai diriku tetapi lebih cinta pada pedang Hidupmu hanya untuk pedang Cheng Moai, ucapanmu terlalu tajam, wanita cantik tertawa dingin Bukankah kenyataan memang begitu? Cheng Moai, kata sastrawan dengan nada pilu, aku cinta padamu Tindakanku ini membuatmu bersedih tetapi kemohon engkau suka maafkan Aku berjanji, hanya satu kali ini saja, ya, sekali ini saja Ya hidup itu titik memang hanya sekali ini saja Cheng Moai Hang ke, semoga engkau berhasil mengangkat nama habis Berkata tiba-tiba wanita cantik loncat ke belakang rumah dan terus lari ke atas gunung Sastrawan itu tercengang, sesaat kemudian baru berteriak Hai, hendak kemana engkau, Cheng Moai? Tetapi wanita cantik tak menghiraukan lagi Larinya makin kencang Melihat itu sastrawan pun segera mengejar dan berteriak-teriak memangginya Cheng Moai, Cheng Moai Cujian geleng-geleng kepala dan menghela nafas Pikirnya, manusia memang aneh Mengapa sudah enak-enak hidup tenteram, masih hendak cari perkara? Mengapa orang itu lebih mengutamakan nama daripada cinta? Apakah kemasyuhuran nama itu? Ayah juga diagungkan sebagai sengkiam, dewa pedang Tetapi apa jadinya? Tertarik oleh peristiwa kedua suami istri itu Cujian diam-diam pun lari mengikuti Ia lupa akan rasa lapar Tiba di lamping gunung Ia terkejut menyaksikan suatu adegan yang menebarkan Wanita cantik itu berdiri di atas sebuah batu karang tinggi yang hanya cukup untuk ditempati seorang Di bawah karang itu terbentang air terjun yang meluncur ke bawah sampai beratus tombak Sastrawan merangkak naik menghampiri seraya berseru membujuknya Cheng Moai kembalilah, aku akan menurut segala permintaanmu Wanita cantik tertawa dingin Terlambat, aku tak mau mengemis cinta karena engkau kasihan kepada aku Aku tidak bersandiwara, juga tidak mengertakmu Semoga engkau menjaga diri baik-baik, engkohong Selamat tinggal, jago pedang nomor satu di dunia Saat itu sastrawan sudah merangkak ke atas permukaan karang dan terus menyambar kaki wanita itu Tetapi ah, hanya terpaut seujung jari dan terlambatlah dia Wanita cantik itu sudah loncat ke bawah jurang Cheng Moai tanda seru terdengar sastrawan itu melolong seperti serigala mengaum di tengah malam Nadanya pun kepiluan dan putus asa Tetapi hal itu tidak menolong apa-apa Bahkan hanya merupakan suatu irama musik yang menghantar tubuh wanita cantik lenyap tenggelam dalam kabut senja yang menutupi permukaan jurang Hidung cuci yang turut mengembang air Betapa menyedihkan peristiwa itu Kematian wanita cantik itu walaupun dengan cara membuang diri ke bawah jurang Tetapi hal itu tak lain hanya sebagai akibat dari ambisi sastrawan itu Atau lebih jelas, dia mati di tangan lelaki yang dicintainya Karena tak ingin menderita berpisah mati dengan suaminya yang akan menantang ilmu pedang dengan Toan Kiam Jan Jin Lebih baik ia mati lebih dulu Tetapi adakah pengorbanan jiwanya itu mampu meredakan ambisi besar dari suaminya yang begitu sangat bernafsu untuk mencari nama itu? Sebenarnya cuci yang tak suka akan pikiran dan tindakan sastrawan itu Dia hendak muncul dan memberinya pengajaran Tetapi mengingat bahwa baru saja sastrawan itu berduka cita kehilangan istri tercinta Dia terpaksa menahan diri Dia mengharap semoga peristiwa pahit itu akan menyadarkan pikirkan orang itu Sastrawan itu terus lari ke bawah untuk mencari mayat istrinya di bawah air terjun Cuci yang pun tak mau mengikuti lagi dan terus melanjutkan perjalanan Keesokan harinya dia sudah keluar dari daerah Gunung Bulengsan Hanya tinggal 50 li dari kota Lijuan Ia berhenti di sebuah kota kecil lalu meneruskan jalan lagi Diperhitungkan waktu lohor nanti dia akan sudah tiba di Lijuan Menurut perhitungan hari itu masih kurang dua hari dari waktu perjanjian Entah apakah Tio Hang Hui dan puterinya sudah datang atau belum Pengah berjalan tiba-tiba dia melihat beberapa rumah pondok di pinggir jalan Ternyata beberapa kedai minuman kedai-kedai itu menjadi tempat persinggahan dari para penjual dari desa Cuci yang juga merasa haus Dia singgah di sebuah kedai dan minta disediakan arak putih Pengah dia perlahan-lahan menikmati minuman Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dan seorang pemuda berseru Aneh, Ken Sunio, kepala perguruan Hot Goat Bun Selama ini tak pernah meninggalkan kota Gong An Tetapi, mengapa kali ini tiba-tiba dia membawa muridnya Kim Hun Li pesiar ke daerah yang begini sunyi? Kawannya, juga seorang anak muda menyahut Saudara Tio, mungkin bukan hendak pesiar tetapi ada Lain tujuan Ha, ha, ha Hoto Ako, kecuali cari kumbang memikat kupu-kupu Apalagi pekerjaan perguruan Hoa Goat Bun itu? Apakah hengkau bermaksud titik bertama syah di taman bunga to yang indah? Apakah Hoto Ako tak ingin juga? Kita satu tujuan, satu warna Ha, 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 ha Hoto Ako hendak memberi bingkisan apa kepada mereka? Ini, ya, sebatang pohon cian lian ho syuloh, ah Benar-benar sebuah benda yang jarang sekali, dan engkau Sepasang mustikahan giyok warisan leluh aur kuah, cukup nilainya Agak panas juga telinga cujiang Partai Hoa Goat Bun, dia pernah mendengar Partai itu menggunakan paras cantik untuk menggaet kawanan orang persilatan yang rendah moralnya Mengadakan tukar-menukar ilmu kepandayan dengan benda-benda pusaka Setiap kota, besar-kecil, dibuka cabang Pengaruhnya cukup besar Sepak terjang mereka tak lebih tak kurang seperti sarang pelacur Hanya bedanya Setiap anak murid perempuan dari partai itu Rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi Hoto Ako, engkau lebih banyak pengalaman Menurut pendapatmu, apakah kita akan berhasil tanya pemuda yang pertama? Asal imbalannya cukup tinggi, di mana-mana tentu dapat saling tukar Apakah engkau baru pertama kali ini? Ah, sudah pernah sekali, bagaimana? Sukar dikata, ha, 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 ha Selama bunga botan masih berkembang, sudah jadi setampun orang tetap akan mengenang Anak murid Ho Ago Ad Bun rata-rata memiliki ilmu kepandayan kuan ingkeng hu, lunak dan keras Terutama dalam kepandayan di atas ranjang, sekali engkau pernah merasakan mereka Engkau takkan kepingin lagi terhadap lain wanita sekalipun dia itu secantik bidadari Hoto Ako, hari ini kita akan sama-sama mendayung dalam satu perahu, bukan? Ha, ha, halote, jangan khawatir, hari ini aku hendak coba-coba menempel ketuanya, Hang Cek Dengan sebatang mustika Cian Lian Ho Syu Oh ini, tentu dapat menarik perhatian ketuanya Jika muridnya sudah begitu yahut, ketuanya tentu lebih hebat lagi, heh, heh Aku sih asal dapat menggaet muridnya yang bernama So Hun Li itu saja, rasanya sudah puas Jika begitu kita sudah ada pembagian, tak mungkin terjadi rebutan, ha, ha, ha Apakah mereka benar menginap di kuil Lian Ho Ayan sana? Benar, kita harus lekas-lekas ke sana Jangan sampai didahului lain orang Mari Setelah membayar kedua anak muda itu terus keluar Cuji yang segan mengurus mereka Setelah minuman, dia pun terus melanjutkan perjalanan Di jalan dia melihat kedua busu, orang persilatan, tengah berjalan cepat Tentulah kedua pemuda yang berbicara dalam warung tadi Cuji yang bahkan tak mau cepat-cepat berjalan Dia masih mempunyai waktu dua hari Mungkin Tio Hang Hwi masih sedang dalam perjalanan Tiba di persimpangan jalan, yang satu menjurus ke sebelah kiri dan masuk ke hutan Dia melihat sebuah pertandaan rahasia Dia terkejut Apakah sandi itu dibuat oleh salah seorang dari keempat jago Koji Utaili itu? Apakah di daerah ini terdapat jejak kawanan Sip Petiano? Ia terus balik ke tikungan jalan Ia melihat jelas tanda rahasia itu Agar tidak membuat kaget lawan, dia segera masuk ke dalam hutan Mematahkan ranting pohon lalu dengan menutup diri pakai daun-daun Dia melanjutkan berjalan ke muka Kira-kira setengah li jauhnya, tampak sebuah rumah yang berdinding batu merah Rupanya sebuah kuil Segera dia gunakan tata langkah gonggong pohwat untuk menghampiri Ketika dekat, ia terkejut Ternyata gedung itu adalah kuil Lian Hoaian seperti yang dikatakan kedua anak muda di warung tadi Chu Jiang menyembunyikan diri dan merenungkan apa maksud dari pertandaan rahasia yang ditinggalkan keempat jago Tai Li itu? Tetapi sampai lama ia tak dapat menemukan jawabannya Tiba-tiba dari dalam kuil itu terdengar suara tawa dari orang perempuan Nadanya amat cabul Chu Jiang menduga, yang tertawa itu tentu anak murid dari Partai Hoa Guat Bun yang bernama Sohun Li Kuil merupakan sebuah tempat pemujaan yang suci Mana bisa akan dijadikan tempat maksiat semacam itu? Lalu apakah maksud tanda rahasia itu mengundang dia supaya datang ke tempat itu? Karena tetap tak dapat menemukan jawaban akhirnya Chu Jiang memutuskan untuk bersembunyi menunggu perkembangan Ia segera menuju ke samping dan terus menyelundup masuk ke dalam kuil Lian Hoaian partainya kuil teratai Yang dipuja di situ adalah keanimposat Keadaan bersih dan indah sekali Tak kalah mewah dengan gedung orang kaya Dari ruang sebelah barat yang merhias bunga-bunga indah terdengar suara tawa cabul tadi Kedua busu tadi berdiri di luar pintu ruangan Wajahnya tampak dirangsang nafsu yang berkobar-kobar Saat itu Chu Jiang bersembunyi di gerumbu bambu yang berhadapan dengan ruang bunga tadi Melalui sela-sela daun, dia dapat melihat apa yang terjadi di ruang itu Begitu melihat, darahnya pun bergolak Mati merah membara Yang duduk di dalam, ruang itu tak lain adalah Tio Hang Hui dan putrinya Tingkah mereka yang genit dan cabul jauh berbeda sekali dengan sikap mereka yang sedih ketika berada di kota Gongan tempoh hari Mengapa Tio Hang Hui hendak berjumpa dengan ketua Hoa Goat Bun demikian Chu Jiang menimang dan merenung peristiwa aneh itu? Ah, mungkin Tio Hang Hui itu memang seorang wanita cabul seperti yang dikatakan oleh bekas suaminya Cukat Giok atau Koh Tiong Jin Orang dan dalam lembah itu Dengan kata-kata yang merangsang dan genit berserulah Tio Hang Hui ke arah pintu Karena kalian dengan bersungguh hati datang kemari hendak mencari keharuman Maka ketua kami pun terpaksa meluluskan Begini sajalah, kalian berdua dengan sepasang burung hang mencari burung hang Dada cuci yang hampir meledak Ternyata di dunia terdapat wanita yang serendah itu martabatnya Tetapi pada lain saat dia terpaksa harus sabar Dalam hal itu tentulah terdapat sesuatu rahasia Sebun Ong tentu mengatur rencana dalam peristiwa itu Busu orang Shi Ho dengan hormat membungkukan tubuh lalu berkata Bun Chu, aku yang rendah merasa sangat dahaga dan mohon Bun Chu Sudi mencurahkan air hujan Bun Chu artinya ketua perguruan Ah, tak mungkin, barang upetinya tidak memenuhi syarat Kata Tio Hang Hui dengan tertawa cabul Akanku tambahi dengan pedang kenglui kiam tinggalan leluhurku Akanku beri kelonggaran kepada kalian berdua untuk bermain-main dengan burung hang Ini, ini, terserah mau atau tidak Jika tak mau, silahkan kembali dan bawalah barang upeti itu Kedua busu itu saling bertukar pandang Lalu sama-sama mengangguk Tio Hang Hui berpaling ke arah darah yang duduk di sampingnya Anak manis, layanilah kedua tuan itu dengan baik-baik Jangan sampai mengecewakan Gadis itu tertawa dan berbangkit Setelah menyatakan kesanggupannya Ia terus melontarkan lirikan matu kepada kedua busu yang berdiri di depan pintu Seraya mengundang Mari kalian silahkan masuk lirikan matu Gadis itu benar-benar maut sekali Seakan-akan mempunyai daya persona yang kuat Tiba-tiba cuci yang teringat akan ocehan Tian Put Toa ketika di puncak wuungan rumah berhala Selembar jiwa cepat atau lambat pasti akan diantar ke bawah kun, rok, si ciok liu Orang tua aneh itu memperingatkan bahwa pantangan besar bagi seorang pendekari alah paras cantik Dengan begitu jelas bahwa Tian Put Toa ternyata sudah tahu bahwa ratu kembang Tio Hang Hui dan puterinya itu wanita yang cabul Sayang Tian Put Toa tak mau bilang dengan terus terang dan cuci yang pun tak mau bertanya lebih lanjut Sudah tentu pula cukat geliok, kakek bernasib malang yang terlempar di dasar jurang itu Tak tahu bahwa istri dan puterinya sudah menjadi wanita penjual senyum Kedua busu itu pun segera melangkah masuk Cuci yang hampir tak dapat menguasai diri dan hendak keluar membunuh mereka Tetapi tiba-tiba terdengar suara tawa keras dan dari balik gunungan batu yang tak jauh dari kuil itu Meluncur keluar sesosok bayangan, seorang tua berjubah kuning, berwajah merah segar seperti bayi, tubuh gagah perkasa, memasuki ruangan Menilik perawakannya, teringatlah cuci yang akan kawanan Sipet Tianmo Terpaksa dia menahan kesabarannya Dengan hormat ke arah ruangan, orang tua jubah kuning itu berseru Buncu, sudah lama kita tak berjumpa Pada saat itu Tio Hang Hui agak keheranan tetapi cepat ia tenangkan diri dan tertawa Oh, siapakah anda cobalah terka Seumur hidup belum pernah kenal, sukar untuk menerka Di seluruh kolong jagad ini, yang mampu melayani bertanding ilmu kepandayan dengan buncu Siapa lagi orangnya kecuali aku Oh, biarlah kuingat-ingatnya dulu Apakah ketua yang dulu tak pernah menceritakan tentang peristiwa pertempuran seratus babak yang berlangsung sehari semalam itu Ratu kembang Tio Hang Hui serentak berbangkit dan berseru tegang Apakah anda itu dalam persekutuan Sipet Tianmo, bukan Hang Guatmo yang menempati urutan keempat Orang tua jubah kuning itu tertawa gelak-gelak Benar, benar, itulah aku Bagaimana kekuatan buncu sekarang? Dalam seratus babak, masih dapat melayani Bagus, aku sih orangnya tua tetapi tombakku tak pernah tua Akan menjadi menteri utama untuk mengawal pintu gedung buncu Cu Jiang ingin mendekat telinganya agar tak mendengar kata-kata cabul yang bagi mereka diucapkan dengan enak saja Saat itu gadis Beng Cu dan kedua busu muda tadi sudah masuk ke dalam kamar samping Mungkin mereka sudah mulai melangsungkan adegan yang disebut sepasang burung hang bermain dengan burung hang Dua lelaki melakukan adegan ranjang melawan seorang perempuan Apakah aku boleh masuk seru orang tua jubah kuning itu? Tunggu dulu Apakah buncu masih hendak mengatakan pesan lagi Anda tahu peraturan perguruan kami? Untuk aku si tua ini juga harus terkena peraturan siapapun tiada yang dikecualikan Baiklah, sebuah ilmu silat, bagaimana ilmu silat yang bagaimana? Kui ai lewat Oh, ilmu pernapasan kura-kura, itu harus diberikan lebih dulu Aku sudah tak dapat menunggu lagi Tidak bisa, itu sudah menjadi peraturan perguruan kami Baiklah, silahkan masuk Melihat itu Chu Jiang tak dapat menahan hatinya lagi Sambil berseru supaya mereka jangan bergerak dia terus melesat keluar Melihat Chu Jiang wajah ratu kembang Tio Hang Hui berubah seketika Kemunculan Chu Jiang benar-benar tak pernah diduganya Tanpa berpaling iblis Hang Guatmo berseru seram Hai, manusia mana yang tak punya malu berani cari Mampus Berulang kali Tio Hang Hui mengedipkan Meta memberi isyarat kepada iblis itu Hang Guatmo pelahan-lahan membalik tubuh dan Hektometer engkau tentu toan kiam janjin yang memusuhi golonganku serunya gemetar Benar Baik, aku memang hendak mencarimu sama-sama Hari ini engkau harus mati Kata-kata itu seharusnya aku yang mengatakan kepadamu Metu Chu Jiang berkilat-kilat menyapu ke dalam ruang Ratu kembang Tio Hang Hui menggigil Iblis Hang Guatmo melangkah maju dua tindak Tiada angin, jubahnya menggelembong sendiri Chu Jiang beralih memandang iblis itu diam-diam ia menimang Walaupun Raja Tai Li tidak menyukai suatu pembunuhan dan waktu berangkat pun suhunya Gong Gong Chu memberi pesan agar menghindari pembunuhan dan cukup menghancurkan tenaga kepandayan musuh saja Tetapi Chu Jiang berpendapat bahwa terhadap iblis cabul macam Hang Guatmo Jika dibiarkan hidup tentu akan merusak gadis-gadis dan kaum wanita di dunia Harus dibasmi Setelah mengambil keputusan Metu Chu Jiang pun memancar sinar pembunuhan kata-kata Tian Putau kembali ternih yang di telinganya titik Jangan kasih kesempatan pada lawan titik Dan Chu Jiang pun teringat akan peristiwa yang dialaminya sendiri Karena bertempur terlalu lama Hampir saja dia mati di tangan kawanan Bumo dan kawan-kawannya Hang Guatmo memang tak kecewa sebagai seorang pentolan iblis Melihat sinar metu Chu Jiang ia dapat menilai isi hati pemuda itu Maka cepat dia mendahului menghantam lawan dengan kedua tangannya Tetapi dengan memiliki kepandayan yang tinggi Chu Jiang pun memiliki gerak yang cepat sekali Begitu lawan menghantam dia pun terus menyabet dengan pedang kutungnya Gerakan itu hampir berbareng waktunya Terdengar erang tertahan dan Hang Guatmo terhuyung mundur tiga langkah Lengan kanannya berdarah Tetapi Chu Jiang pun termakan pukulan lawan sehingga tubuhnya berguncang keras Begitu tercerai Hang Guatmo terus melesat pergi Sudah tentu Chu Jiang sangat terkejut sekali Bagaimana seorang iblis berasal dari sipet Tianmo Dalam satu gebrak saja sudah ngacir Hai, mau lari kemana engkau Chu Jiang terus mengejar Tetapi dalam sekejap mata iblis itu sudah lenyap dalam kegelapan malam Sekeliling penjuru hutan lebat, sukar untuk mengejarnya Chu Jiang termangu, ia mengakui bahwa nasihat orang tua Tian Put Bao itu memang tepat Jika tadi dia terus melancarkan serangan dasyat Hang Guatmo tentu tak sempat melarikan diri lagi Ia terus salihkan perhatiannya pada Tio Hang Hwi dan anak gadisnya Cepat dia kembali masuk ke dalam ruang Tetapi alangkah kecewanya ketika melihat ruang itu sudah kosong melompong Ketika menuju ke ruang kecil, ia mendengar suara orang merintihan Setelah menentukan rintihan dari dalam sebuah kamar, dia terus menghantam pintunya dan menerobos masuk Apa yang disaksikan membuatnya muak dan panas Di atas ranjang kayu yang besar, kedua busu tak direbah dengan telanjang Mereka terus menerus merintih-rintih karena dibungkus dengan kasur dan dibuntal dengan kain kelambu Sedang gadis tadi bersama ibunya sudah lolos Kedua busu itu lemas tak bertenaga Mereka tentu terkena ilmu pesona Menjadi kaum persilatan tetapi melanggar peraturan persilatan Pantas dibunuh cuci yang mendam perat seraya mengangkat tinjunya Kedua busu itu membuka mulut tetapi tak dapat bersuara apa-apa Keduanya hanya membelalakan mata menunggu kematian Adegan itu menimbulkan ingatan cuci yang akan kematian yang mengenaskan dari mamah dan anak perempuan Paman Liu Keduanya itu telah menjadi korban pembunuhan dan perkosaan yang keji dari kawanan manusia iblis Seketika hilanglah rasa kasihan cuci yang Sekali tangan berayun, kedua busu itu pun menjadi setan-setan cabul di neraka Cuci yang tak mau menyaksikan lebih lanjut Dia menuju kembali ke dalam ruang, ia marah sekali Dia telah kena dikelabungi oleh sebun Ong dan Tio Hang Hwi Ia menyesal karena meragukan kepercayaan Cukat Giyok Kini kemarahannya ditumpahkan pada para rahib dalam kuil itu Kuil Yan Ho Ayan merupakan tempat suci, mengapa sampai dijadikan tempat maksiat Jelas para rahib di situ tentu tersangkut Mereka tentu bukan rahib baik-baik Tetapi ketika dia menuju ke ruang tempat tinggal para rahib dan lain-lain ruang Dia tak melihat barang seorang rahib pun juga Rupanya mereka sudah sama melarikan diri semua Karena tak mendapat hasil, dia kembali lagi ke ruang depan tiba-tiba sesosok bayangan muncul Cuci yang terkejut dan mengawasi tajam Ah, kiranya pendatang itu seorang sahabat baik dari suhunya, yaitu Lam Kisoh Lo Ciam Pua, selamat berjumpa Dia memberi hormat tiba-tiba Ia teringat bahwa saat itu ia memakai kain kerudung penutup muka Tetapi mengapa Lam Kisoh dapat mengenalinya? Ho, budak kecil, engkau masih ingat kepada ku Tenang-tenang saja Lam Kisoh menjawab Sudah tentu tak lupa Karena mendapat berita dari suhumu, maka aku pun akan menjaga dirimu Oh, terima kasih, Lo Ciam Pua Tak perlu Tetapi bagaimana Lo Ciam Pua dapat datang kemari? Cuci yang bertanya pula Aku si orang tua justru hendak bertanya kepadamu Mengapa engkau hendak mengejar Hoa Goat Bun Bun Chu, si gagak tua yang tidak tahu malu itu? Aku menerima permintaan tolong dari seorang sahabat untuk menyelesaikan sebuah persoalan Menerima permintaan orang? Dari Tionggo Antai Hiap Cukat Giyok Hektometer, bukan orang tak bernama Mengapa dia dapat meminta bantuanmu untuk mengejar Ketua Hoa Goat Bun? Karena wanita itu adalah istrinya apa? Ketua Hoa Goat Bun itu adalah istri Cukat Giyok Ngaco bentak lem kisoh dengan mata membelalak Walaupun menaruh rasa hormat Tetapi cuci yang tak suka diperlakukan semacam itu Ia menyebut dengan nada dingin Aku tidak ngaco Budak, siapa yang bilang kalau istri dari Cukat Giyok itu ketua Hoa Goat Bun bentak lem kisoh? Cukat Giyok sendiri Apa itu bukan ngaco belo namanya aku bukan manusia yang gemar ngaco apa Cukat Giyok sudah gila? Cuci yang tertegun lalu menjawab tegas Dia tidak gila Mengapa dia minta tolong kepadamu supaya mencari jejak istrinya? Dia telah dikhianati orang dan kini menjadi manusia cacat Ilmu kepandainya sudah punah Dia mengatakan bahwa istrinya itu tidak setia dan menyelowing Lam Kisoh regangkan kepala Merenung sejenak lalu berkata Apakah dia mengatakan kalau istrinya itu ketua dari Hoa Goat Bun? Tidak Dia mengatakan istrinya adalah Hoa Hau, Ratu Kembang, Chiu Hang Hwi Ya benar Dan mengapa engkau tidak mencari Hoa Hau, Tio Hang Hwi tetapi memburu ketua Hoa Goat Bun? Rupanya Cuci yang cepat menyadari Apakah ketua Hoa Goat Bun itu bukan Tio Hang Hwi serunya dengan ada gemetar? Engkau kurang pengalaman Ketua Hoa Goat Bun itu kan sunyu Setiap hidung belang tahu Mengapa hendak engkau jadikan sebagai Tio Hang Hwi? Apakah engkau hendak mempersamakan kuda dengan keledai? Aku kena ditipu Cuci yang menggeram Siapa yang menipu? Bulim senghut sebun ong liam kisoh kerutkan dahi Nama sebun ong itu harum sekali Bagaimana menipumu? Dengan mengertak gigi Cuci yang lalu memberitahu semua peristiwa yang telah diceritakan Cukat Giyok kepadanya Tetapi dia tak mau mengatakan tentang dirinya disiksa bumo dan dilempar ke dalam jurang Oh, kiranya begitu Kalau demikian, aku telah salah duga Ternyata sebun ong seorang ksatria palsu yang mengelabungi metu seluruh kaum persilatan kata Lem Kisoh Takkan ku biarkan dia dapat bebas berkeliaran lagi, seru Cuci yang Tetapi tak mudah engkau hendak mencarinya Dan hati-hatilah terhadap rencana-rencana jahat yang akan dilakukannya terhadap dirimu Tanda petik Lalu bagaimana langkahmu sekarang? Membikin perhitungan dengan ketua gedung hitam Pada saat itu terdengar suara dengusan dingin yang menusuk telinga Siapa teriak Cuci yang? Tetapi tiada penyahutan Pada saat Cuci yang hendak mengejar, Lem Kisoh pun menjagahnya Jangan Mereka dapat bersembunyi tanpa kita ketahui Jelas mereka tentu bukan kawanan yang lemah Percuma mengejarnya Yang penting, bagaimana rencanamu hendak mencari ketua gedung hitam itu? Aku sudah punya rencana Lem Kisoh tak mau mendesak Dia beralih pembicaraan Dia mengatakan bahwa kuilian Hoayan itu merupakan cabang perkumpulan Hoa Goat Bun Lebih baik dibakar Cujang mengiakan Dia masuk, merobek kain kelambu dan menyalakannya Keduanya keluar dan menyaksikan kuil itu Demakan api tiba-tiba beberapa sosok bayangan melesat keluar dari dalam kuil itu Seorang rahib tua dan lima rahib muda Karena sarangnya terbakar, kawanan raseh bermunculan keluar Lem Kisoh bertepuk tangan Apakah rahib-rahib itu anak murid Hoa Goat Bun ya? Kau Cuci yang cepat loncat ke muka Dengan beberapa ayunan tangan, keenam rahib cabul itu menjerit ngeri dan terlempar lagi ke dalam api Budak, agaknya ganas sekali engkau ini, seru Lem Kisoh Membasmi kejahatan harus sampai bersih Membiarkan orang-orang seperti itu hidup di dunia, takkan membawa berkah pada manusia Hayo, kita pergi, seru Lem Kisoh Tiba-tiba pula Lem Kisoh berkata bahwa sebaiknya mereka pergi secara berpencar Sudah tentu Cuci yang setuju Dalam melakukan pembalasan terhadap gedung hitam itu, dia memang ingin melakukan dengan tenaganya sendiri, tak perlu dibantu orang Demikian keduanya lalu menyetujui rencana itu dan Cuci yang terus berangkat dulu Dalam perjalanan dia masih marah terhadap sebuong yang telah mengelabungi dirinya, menyodorkan Ketua Hoa Goat Bun sebagai Tio Hang Hwi Diam-diam ia bersyukur karena tak lekas menyerahkan kedua bungkusan dari Cukat Gio itu kepada Ketua Hoa Goat Bun Andai kata dia terlanjur memberikan, bukankah ia akan menelantarkan pesan Cukat Gio? Ketua Hoa Goat Bun mati selagi Tio Hang Hwi masih hidup Cuci yang merasa tak perlu masuk ke kota Lijuan lagi Dia memutar dari samping tembok kota lalu menyusur jalan di sepanjang tepi sungai Tengah dia berjalan tiba-tiba dari belakang terdengar orang berseru Hai, bung berhenti dulu Cuci yang berhenti tetapi tak mau berpaling melainkan balas menegur Sahabat dari mana ini? Bukankah handa ini Tuan Kiam Jan Jin seru orang itu pula? Benar! Aku Ban Ki Hang, ada keperluan Hendak minta beberapa jurus ilmu pedang dari Anda Cuci yang berputar tubuh, Ban Ki Hang adalah orang yang membawa kemauannya sendiri Berkeras hendak menempurnya sehingga istrinya sampai dekat melempar diri ke dalam jurang Hanya beberapa hari setelah kematian istrinya, Ban Ki Hang sudah turun gunung dan mengejarnya Orang itu benar-benar gila Mari kita ke atas pesisir sana Seru Ban Ki Hang seraya menunjuk ke sebuah pesisir Apa engkau yakin kalau aku tentu mau meladeni permintaanmu seru Cuci yang? Bukankah handa takkan pelit untuk memberi pelajaran kepadaku agak kurang senang Ban Ki Hang balas bertanya Mungkin wajah Ban Ki Hang berubah seketika Terus terang aku menantang Anda serunya dengan nada tergetar Engkau belum pantas menjadi lawanku, sahut Cuci yang Ban Ki Hang melotot mata, teriaknya, Anda tak memandang matuk kepadaku Memang, Toan Kiam Janjin, engkau terlalu menghina orang lalu? Kita bertempur sampai mati Telah ku katakan, engkau belum pantas Ban Ki Hang mencabut pedang dan menggetarkannya Segulung sinar berhamburan menyilaukan mata Baik, mari kita ke sana Tiba-tiba Cuci yang merubah keputusan Dua puluhan tombak jauhnya terdapat sebuah padang rumput-rumput yang tebal Sehingga teraling dari pandangan orang Sedang di depannya terdapat pasir yang menjurus ke tepi sungai Ban Ki Hang, engkau benar-benar manusia yang tak punya perikemanusian seru Cuci yang Didam perat begitu, Ban Ki Hang gemetar marah, serunya Kita belum kenal-mengenal Menantang adu ilmu pedang sudah lazim di kalangan persilatan Mengapa engkau menghambur makian kepadaku? Hektometer sekali lagi ku tegaskan Engkau memang belum pantas menjadi lawanku Apa artinya? Dengan memburu nama kosong, engkau mengesampingkan kecintaan istri sehingga istrimu sampai bunuh diri Apakah engkau ini seorang insan manusia? Pucat seketika wajah Ban Ki Hang Dia menyurut mundur sampai 4-5 langkah Dipandangnya Cuci yang sampai lama sekali, baru dia berseru Bagaimana engkau tahu? Tak perlu bertanya Engkau mengakui atau tidak aku, aku, tak membunuhnya, suaranya penuh Mengandung kesedihan Memang bukan engkau yang membunuh Tetapi karena ulah tindakanmu yang menyebabkan doa putus asa dan dekat Apakah itu tidak sama artinya engkau yang membunuh? Butir-butir keringat sebesar kedelai bercucuran turun dan dari dahi Ban Ki Hang Wajahnya mengerut tegang Apakah Anda melihat peristiwa sedih itu serunya dengan gemetar? Ya, aku tak mengira kalau dia berlaku senekat itu Tetapi kematiannya tetap tak dapat menolong Engkau tetap akan turun gunung Mendengar itu menjeritlah Ban Ki Hang seperti orang kalap Aku harus mengadu ilmu pedang dengan engkau Ini merupakan jalan hidupku Ayahku juga keras kepala, tetapi akhirnya mati di bawah pedang Air matanya berderai-derai membasai kedua pipinya Bukankah engkau sudah berjanji kepada istri mutakan? Mengeluarkan pedang itu lagi ya? Kalau sudah merasa tak dapat memegang janji Mengapa engkau menikah dengan dia? Ini, ini karena aku mencintainya Bohong, engkau tak punya malu Tak layak engkau menjadi seorang busu Wajah Ban Ki Hang makin berkerenyutan dan berteriak sekerasnya Tetap harus mengadu pedang muda sekali untuk membunuhmu Biar, biar Mati atau hidup bagiku sekarang sudah tidak penting lagi Pandangan istrimu memang tepat Engkau memang tak dapat dinasihati lagi Cabut pedangmu Engkau mengatakan bahwa waktu berumur 17 tahun engkau pernah menerima ajaran ilmu pedang dari seorang sakti yang tak dikenal Apakah hingga sekarang engkau dapat mengerti pelajaran itu? Benar, engkau hendak mengangkat nama dengan sejurus ilmu pedang itu Bukan, aku hanya melanjutkan cita-cita mendiang ayahku Apakah ayahmu juga segela engkau jangan menghina orang yang sudah mati ah? Baik, akan kululuskan keinginanmu cuci yang terus mencabut pedang kutung Dia cungkan condong ke arah kanan Ban Ki Hang pun mengangkat pedang ke muka dada Sikapnya tenang kembali Suatu sikap yang diperlukan sebelum melakukan gerakan Walaupun memiliki ilmu pedang yang sakti, tanpa ketenangan, juga akan berkurang kesaktiannya Melihat sikap perubahan orang, cuci yang makin curiga dan berseru Tunggu dulu Anda mau bicara apa lagi seru Ban Ki Hang? Apa nama jurus ilmu pedangmu itu? Entah Lalu apa orang yang memberi pelajaran kepadamu itu tak meninggalkan namanya? Tidak Merenung sejenak cuci yang lalu mempersilahkan Ban Ki Hang menyerang Ban Ki Hang tenangkan perhatian Sepasang matuh, tak berkelip memandang cuci yang Melihat sikap dan gayanya, memang rapat dan tak memberi kesempatan lawan untuk mencari bagian yang lemah Keduanya seperti dua buah patung batu Saling pandang memandang tanpa berkedip Hai ik dua buah pekihkan terdengar Hampir serempak sehingga sukar dibedakan mana yang lebih dulu menghambur teriak dan serangan Yang tampak hanya lingkar sinar yang mencurah bagai bunga, mirip pula dengan ratusan ular perak menari-nari Hanya sekejap dan terdengarlah suara mengerang